Halo, apa kabar? Berita Medan kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini saya, Rusli Maulana, akan menemani Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utama hari ini. Seorang porter bagasi pesawat di Bandar Rakuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan meninggal di area parkir. Pengedar 267 kg ganja asal Aceh dirimkus polisi, penangkapan berlangsung dramatis. Peserta seleksi Bintara Polri di Polda, Sumatera Utara, menuding adanya kecurangan yang dilakukan panitia seleksi. Kita ke informasi pertama hari ini. Seorang porter bagasi pesawat di Bandar Rakuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, ditemukan meninggal di area parkir. Ia tiba-tiba pingsan dan jatuh terduduk hingga akhirnya meninggal dunia. Korban atas nama Ramadan Syah, 54 tahun, warga kecamatan Medan Ampas, kota Medan, ditemukan tak bernyawa di area parkiran B Bandara Rakuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, pada minggu sore. Kejadian berawal saat korban hendak pulang dikarenakan mengalami sakit pusing. Korban kemudian berjalan menuju tempat parkir sepeda motor. Tiba-tiba korban pingsan dan terjatuh hingga meninggal. Melihat korban tergeletak di lokasi kejadian, petugas bandara sempat memberikan pertolongan pertama pada korban, namun nyawa korban tidak tertolong. Jadi, Pak Ramadan Syah ini tadi pukul 13.30 meminta izin kepada lidernya di PT Gapura Bandara Rakuala Namu mengeluh pusing-pusing meminta izin pulang kepada lidernya. Setelah diizinkan oleh lidernya, almarhum pulang. Dan sesampainya di depan UMKM, parkiran B, almarhum tiba-tiba jatuh dan terduduk dan kemudian pingsan. Atas kejadian ini, keluarga korban tidak bersedia jenazahnya diotopsi. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Mohd Hamdani, Maporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi yang satu ini sungguh tega. Ayah kandung dan kakek lakukan pencabulan pada anak perempuan di bawah umur di Kabupaten Toba. Aksi bejat kedua pria tersebut akhirnya diketahui ibu korban dan langsung dilaporkan pada polisi. Tim kepolisian dari Polres Toba meringkus dua pria karena terlibat kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. SM, pria berusia 34 tahun, dan DM, pria berusia 60 tahun, adalah ayah dan anak. Sementara korban berinisial AM, adalah anak dari SM. Ia didampingi ibunya menuju ruang pemeriksaan di Mapolres Toba pada Senin kemarin. Korban berusia 8 tahun, kerap dijadikan pelampiasan nafsu ayah, kandung, dan kakeknya. Peristiwa pencabulan ini terbongkar oleh ibu kandung korban yang ketika itu datang untuk melihat anaknya yang tinggal dengan ayahnya serta kakek di Kabupaten Toba. Selama ini, sang ibu tinggal di Kota Medan. Menurut keterangan ibu korban kepada pihak kepolisian, korban kerap dipukul jika tidak mengikuti kehendak ayahnya untuk dicabuli. Sejak Oktober 2022 lalu, sementara sang kakek baru sekali melakukan pencabulan terhadap cucunya. Ini pelakunya ada dua orang, ayah kandung, dan kakek kandungnya si korban. Jadi lokasi kejadiannya kita lihat di ruangan ini, dan ini sudah berlangsung sejak Oktober 2022. Jadi si korban sudah berulang kali dilakukan persetupuan oleh bapak kandung atau ayah kandung si korban. Kedua pelaku mendapat ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Pengedar 267 kg ganja diringkus polisi saat dalam perjalanan dari Aceh menuju Medan oleh dua orang kurir. Saat penangkapan terjadi kejar-kejaran antara tim reserse Direkturat Reserse Anti-Narkoba dengan dua tersangka di ruas jalan Kaban Jahe Merek. Tersangka masing-masing SI dan S, warga Aceh, kedua tersangka mengendari mobil minibus penuju Medan. Tiba di ruas jalan besar Kaban Jahe Merek, Kabupaten Karo, tiga mobil polisi yang telah mengintai perjalanan kedua tersangka berupaya menghentikan mobil tersangka. Seadar akan ditangkap, kedua tersangka justru tancap gas dan menabrak satu mobil polisi yang telah berjaga di bagian depan. Polisi meletuskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Kedua tersangka berhasil ditangkap di area perkebunan warga saat keduanya berupaya menyelinap ke hutan. Sekarang, dua orang tersangka yang sudah kita amankan itu dalam proses penyidikan dan tentu penyidikan juga akan mengembangkan terkait dengan jaringan, kemudian pasar yang mereka edarkan dan sebagainya. Kita tunggu nanti hasil prosesnya. Ini jaringan dari lokal atau jaringan? Sejauh ini kita mengetahui dia mengedarkannya di Medan. Seperti ada kejaran? Seperti ada kejaran? Seperti ada kejaran ya Pak, dari Pak Komunisi? Ya, karena mereka melarikan diri. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan keterangan informan dan keterangan seorang jaringan ganja yang telah lebih dahulu ditangkap. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 267 kg ganja kering siap edar. Kedua tersangka berperan sebagai kurir. Tuti Alwiah Lubis melaporkan dari Medan. Kita beralihkan informasi lain. Komplotan begal di kota Medan diringkus polisi. Aksi begal dilakukan dengan menjebak korban. Diajak jalan-jalan bersama seorang pelaku perempuan. Motor dirampas korban pun dianiaya. Satuan unit reskrim Polsek Medan Belawan menangkap kawanan begal yang beraksi di kawasan PJKA Belawan, Kota Medan. Dalam aksinya, mereka berhasil membegal dan mencuri motor milik korban pada Sabtu pekan lalu. Dari tujuh remaja, pelaku begal, empat diantaranya berhasil ditangkap di kediamannya masing-masing di kawasan Medan Belawan. Salah satu pelaku adalah seorang wanita berinisial S yang masih berusia di bawah umur. Berdasarkan keterangan polisi, kejadian ini bermula saat seluruh tersaingga berniat mengambil paksa sepeda motor milik korban dengan menjadikan wanita berinisial S sebagai pancingan untuk mengajak korban berjalan-jalan. Saat di perjalanan, korban mengikuti kemana arah yang ditunjukkan oleh tersaingga. Dan akhirnya, tujuh orang pelaku ini berhasil mengambil motor serta menganiaya korban ya. Mengambil sepeda motor, kemudian jam tangan, dompet. Setelah itu korban ditinggalkan. Nah, korban langsung melaporkan kepada personil Polsek Belawan dan langsung dipimpin oleh kani reskrim Polsek Belawan. Berhasil pertama mengamankan satu tersangka. Setelah itu dikembangkan kepada tersangka wanita dan dua lainnya. Seluruh tersangka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Mohd Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap sepasang kakak beradik. Meski sang adik masih di bawah umur, mereka kompak tergabung dalam komplotan begal. Satuan reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap dua orang yang merupakan kakak beradik di kediamannya Jalan Kelambir 5, kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang. Pelaku Yanni Andi berusia 21 tahun dan remaja berisial D yang masih berusia 15 tahun. Mereka melakukan aksinya di depan Musola Silaturrahmi, kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Sejumlah barang bukti seperti sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan pelaku juga turun disita petugas polisian. Aksi begal dilakukan bersama lima orang rekan lainnya. Namun hingga kini petugas masih menangkap dua kakak beradik dari lima pelaku begal. Para pelaku beraksi di tengah malam dengan mengendarai empat sepeda motor dengan cara menghadang dan memepet korban hingga korban terjatuh dalam parit. Kemudian sepeda motor korban dibawa kabur oleh para pelaku. Di mana pelaku ini adalah abang adik kandung. Dengan modus mereka berkoncengang, kemudian mereka mencari sasaran. Sasaran ini kemudian dipepet, ditendang, kemudian jatuh, sepeda motornya diambil dan ditinggalkan korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sal tahanan polres pelabuhan belawan dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.